Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwi Caksana menegaskan rapat paripurna yang dilaksanakan Ketua DPRD DKI Jakarta melanggar sejumlah kesepakatan. Ya, lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih Jakarta pun menolak paripurna tersebut. Koalisi Merah Putih DKI Jakarta mengecam langkah dilakukan Ketua DPRD DKI dalam menetapkan Basuki Cahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Rapat paripurna tersebut dinilai telah menyalahi aturan tata tertib yang dimiliki oleh DPRD DKI Jakarta sehingga lima fraksi yang tergabung dalam KMP Jakarta tidak hadir di rapat paripurna. Selain itu, lima fraksi mengancam akan melakukan rapat paripurna tandingan untuk membahas ditetapkan Basuki Cahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Ketua DPRD DKI Jakarta. Setidaknya ada dua hal yang telah dilanggar oleh Ketua DPRD dalam konteks penyelenggaraan rapat paripurna pada pagi tadi. Itulah yang menyebabkan kita dari pimpinan DPRD lainnya, para wakil ketua DPRD, dan lima fraksi di DPRD ini menyampaikan ketidaksetujuan atas rapat paripurna yang diselenggarakan pada pagi hari ini.